Intro Baik saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Sahabat subscriber di manapun panjang dengan berada Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat Walafiat amin yarobal alamin Oke sahabat-sahabat subscriber di kesempatan kali ini Di video kali ini Kita bisa lihat rahmi kembali Kita melihat aktivitas Di calar 2 ya Sahabat-sahabat subscriber ya Di tempat, di rumahnya atau di lahannya Pak Selamet, Transmigran dari Kabupaten Malang Halo semuanya Warga Malang dan tentunya Arema ya sahabat-sahabat subscriber ya Luar biasa beliau dari Singoedan Oke tentunya kita Sebelum ke lahan kita melihat kembali Yang disemai sama beliau Bibit yang pernah ditabur di depan sana itu ya Sahabat-sahabat subscriber ya Ini cuaca hari ini dari pagi hingga siang hari ini Dibuyur hujan ya sahabat-sahabat ya Nah seperti ini Bulan 2 cocoknya memang kalau di Jawa ya Rata-rata memang musim penghujan ya sahabat-sahabat ya Tentu disini juga Tiap hari dari awal bulan 2 sampai Tanggal 11 ini Mau dekat-dekat pilihan atau pil pres ya sahabat-sahabat subscriber ya Di Guyur hujan makin lama makin deras Saya mau turun nanti Kita akan melihat itu Oh iya sahabat-sahabat kemarin Saya bukannya mau menanggapi komentar panjangan Tapi Itu bukan bidang saya ya sahabat-sahabat subscriber ya Karena beliau mempunyai keluarga dan Pasti mempunyai alas yang tersendiri Baik buruknya pasti ada Apa ya sahabat-sahabat ya Dari Pak Selamat sendiri lah sahabat-sahabat ya Jadi beliau mempunyai keluarga sendiri Beliau selaku kepala rumah tangga Jadi beliau sendiri yang menjelaskan bahwasannya Apa-apa yang terjadi di lokasi transmigrasi Atau yang ditempati beliau ini Beliau yang bertanggung jawab sendiri Jadi bukan saya tidak mau menjawab pertanyaan jenengan Kalau jenengan bertanya soal pertanian Pasti saya jawab Kalau jenengan soal apapun Di luar dari keluarga Pasti saya jawab Kalau itu mengenai urusan keluarga Dan mengenai itu pribadi Saya tidak mau menjawab Saya menjaga Menjaga Apa ya Menjaga Privasi beliau Sahabat-sahabat subscriber ya Luar biasa Ini teras betul Bisa di terasnya beliau Beliau lagi di belakang rumah Dan Pak Mali Seperti itu Mungkin jenengan kelihatan ini ya Kritik-kritik-kritik-kritik-kritik gitu Nah Di sini sudah mulai ya Nuh siapa-siapa Kita lihat sesama Tuh siapa-siapa ya Sudah mulai Tumbuh Ini bibit tomat ini Sudah dua hari Kalau tidak salah Tiga hari ya Nah ini bibit cabenya Sudah mulai kelihatan Sopat-sopat Sopat-sopat ya Nah itu Sudah mulai menyambahkan Nah Seperti ini Mohon maaf Kalau agak pusing ya Sopat-sopat ya Nah ini bibit cabenya Kemarin ini Ini agak lambat Sopat-sopat ya Luar biasa Dan juga Bawang perenya Bagus sekali Luar biasa Sungguh Mempesona ya Sopat-sopat ya Beliau Tiap hari Ada kegiatan terus Ada perubahan Dan syukur Alhamdulillah Beliau sudah rampung Selesai Tanam padi Sopat-sopat Sopat-sopat Rampung kan Sopat-sopat Nah Ini saya tidak Memakai Payung ini Mudah-mudahan Aman lah Kamera saya Sopat-sopat ya Mantap ini Beliau lagi Di belakang sana itu Kalau agak gelap Mohon maaf ya Sopat-sopat ya Karena Kondisinya Mendung Sopat-sopat Jadi Mohon dimaklumi Hari keberapa ini Saya meliput Tanaman padinya Beliau ini Komentar ya Sopat-sopat ya Bagus sekali Sudah mulai Ada tanda-tanda Kehidupan Luar biasa Oke Mantap sekali Itu bibitnya Yang kemarin Sisa Mungkin nanti Ditanam Oh iya Ini diparit-parit Sudah ditanamin Sama beliau Ini Parit-parit ini Sudah ditanamin Sama beliau Hap saya Ini Pasah Sopat-sopat ya Bah Luar biasa Nah Seperti ini Ini Gulutan Nyambah Mali Sopat-sopat 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 ya Beliau lagi Bekerja disana itu Selamat lagi Nah Di lubang seperti ini Ditanamin sama beliau Bagus sekali kan Sopat-sopat ya Nah Nanti Hari demi hari Akan ditanamin sama beliau Coba kita lewat mana ya Bisa gak kira-kira Lihat sini ya Mancap Nah Seperti ini Mancap Mohon maaf Saya kesandung Luar biasa kan Perjuangannya beliau Meskipun hujan Beliau tetap ada Ativitas Dan Apa Tidak Patah semangat Untuk menggarap lahannya Sungguh Sungguh sangat Luar biasa Lihat saya beliau ini Oke Selamat sore Atau siang Mbah Mali Pak selamat Selamat Ini agak gelap-gelap Seperti apa ini ya Kamera ini Ini emang Suatannya Apa itu Mendung Mendung Luar biasa Beliau itu Greenwich Mengundang Ini sempat-sempat ya Beliau membabat Pakis Untuk Untuk calon apa ini Pak selamat Di Babat ini pak Ini amit Amit Biar Kedengar suaranya Di baga Ya ini kita nanti Bikin gulutan disini Oh yang disini Ya kita bersihkan dulu Oh Habis itu kita Oke Bikin gulutan disini Nanti Di bersihkan dulu Biar nyangkulnya Tidak susah Seperti itu Oke Dan saya lihat juga Jeningan sudah Tanam ya pak ya Di Parit-parit itu pak ya Iya Sesuai dengan Rencana Jeningan Iya Bagus sekali Seperti itu nanti Oke Ada padi ada sayur Ada padi ada sayur Wuhh bergagap gitu ya Satu luang Oke Luar biasa Makanya Kita bikin lebar Tandunnya Sama pak Mali Oke Bikin lebar kurang Kira-kira Ada Tiga meter lah Nanti Oke Yang Untuk padi Untuk padi Buangannya Tanah Sekalian untuk Bedingan atau Tempat Sayur Nanti Sayur Oke Jadi Saya bikin Program seperti ini Cara mengolah lahan Di Lahan pasang surut Jadi kita Ya Butuh air Kita gak mau buang air Oke Saya lihat tadi Pak Selamat Bibit Jeningan sudah Bibit Tomat tadi Sudah kelihatan Oh iya Makanya nanti kita Aplikasikan di lahan Yang sudah Ini tahap penyiapan Ini Tahap penyiapan Oke Meskipun belum rampung Sambil nunggu Bibit itu tumbuh Siap tanam Kita siapkan Dan itu ada selang waktu Oke Kurang lebih beberapa hari lah Di depan Kayaknya yang paling bagus itu Pertumbuhannya yang paling cepat Apa memang gitu ya pak ya Cabai dengan Yang lainnya itu Ada tiga macam kan Cabai Terong sama tomat Betul Penyemainnya Bersamaan Tapi yang tumbuh Dulu tomat Jilai Susul terong Cabainya agak Agak lama ya Agak lama Tapi sudah Ada Bentik-bintik Mau Mecah Benih itu Oke Mau pertanda ada Tunggu Kehidupan gitu ya pak ya Oke Mbak Mali tiap hari ini Nyangkul luar biasa loh Wah ini tenaganya Tenaga Tapi diam-diam ini Jendengan selalu memicat Mbak Mali Kita Biar Biar urat-uratnya Tidak terlalu tegang Terus kerja keras Apalagi mencangkul Perlu tenaga kuat Kasian Mbak Mali Oke Karena juga Sudah usia Jadi Tapi ya bersyukur lah Sampai Saat ini Mbak Mali masih Tekar Masih siap Itu karena Karunia yang maha kuasa Yang Begitu besar Kepada Mbak Mali Beri kekuatan Kesehatan Padahal jauh Dengan Jendengan ya Umurnya ya Wah ya jauh Mbak Mali itu sudah Putu bahkan Mau buyut ini mungkin Tapi tenaganya masih kuat Tapi tenaganya luar biasa Ini bisa Membuat canggul Seperti itu Dan Lebar sekali Tinggi sekali kayaknya Tingginya berapa itu Pak Jendengan Kira-kira satu meter ada gak Pak Ya kurang tau lah ini Pokoknya Kita bikin lubang Satu canggul Kita buang ke Bedengan itu Entah nanti ketemunya berapa Kita gak tau Ini gak akan Saya rencarakan Seperti apa Yang penting Kita ingin Begit canggulan yang dibawa itu Nanti untuk padi Untuk padi Dan sekalian kita bikin Bulutan Jadi Sekali melangkah dua Tujuan tercapai Wah itu Mantap sekali Luar biasa Kita melihat Mbak Mali Yang lagi mencangkul ini kayak Anu loh Saba-saba Luar biasa loh Kalau Mbak Mali Lagi mencangkul Jangan diajak bicara Itu Napasnya nanti Susul-menyusul Nges-nosa nanti Gak mampu Saya lihat dari sini Mbak Mali Jadi Penasaran yang di luar sana Itu loh Mantap gitu kan Ini kan sambil aktivitas Kita lihat dari sini Dan beliau membersihkan Pokok-pokok pakis Karena pokok pakis ini Terbesar di dunia Saba-saba Paling pertama Kalau sebenarnya ini Gini pak Diki Habis ditebas Nanti agak tumbuh Sedikit tunas Kayak ini Pagi saat ini Langsung kita semprot Gramason Berhubung ini Kita Juga untuk mempersingkat Waktu Belum kita Semprot Gramason Langsung kita Bikin Seperti ini Seperti ini Langsung Jadi memang Agak susah Sedikit Perlu tenaga Menghemat waktu Saya ini Sambil Ngelap Apa hp saya Kalau kita Nunggu Busuknya Akar pagisan Ya Kelamaan Nah itu Untuk penyiapan Lahan Nggak nanam-nanam Nanti pak Luar biasa Saba-saba 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 Jadi Oke Terima kasih Menyenengan Kepan hari Ada yang komen Katanya Isri saya Kok gak pernah Bantuin lah Kalau tebal Kebas-kebas Kayak gini Nyangkul Kayak mamali Jelas Gak mungkin Wanita Betul Jadi nanti Yang ringan-ringan Aja Kalau sudah Tiba saatnya Manen Memetik Buah Buah Cabai Tomat Terong Gak bisa Dia Tapi dia Juga Sudah Membantu Banyak Membantu Menyiapkan Makanan Bikin kopi Terus Merawat Anak Sekolah Mencuci Pakaian Cipiring Banyak Pekerjaan Yang Dijalankan Jadi Tidak Menutup Harus Ikut Terjun ke Lahan Malah Saya Nanti Kelaparan Enggak ada Yang Masak Betul Enggak ada Yang Nyiapan Kopi Nyambah Mali Tidak Bikin 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 Sudah Dikasih Kopi Makan Itu Kan Kalau Enggak ada Hidri Saya Bikin Terjun Terjun ke Lahannya Karena Lahan Ini Masih Butuh Perjalanan Panjang Tenaga Yang Extra Jadi Untuk wanita Enggak Mungkin Belum Saatnya Belum Saatnya Kasian Luar biasa Seperti Ini Mana Mungkin Perempuan Itu Bisa Kalau Bisa Kasian Kalau Bisa Itu Kasian Saya Tenagai Sama Mbak Mali Pelan Pelan Karena Pakis Bisa Seperti Ini Ini Harus Tenaga Lagi Lagi Luar Biasa Kalian Extra Seperti Itu Pun Enggak Cuma Satu Kali Beliau Putar Putar Melilingi Motong Akar Akarnya Habis Kita Tepas Kita Bersihkan Seperti Ini Tapi Untuk Bersingkat Waktu Langsung Bersih Langsung Bisa Dicanggul Itu Maksud Saya Bersihkan Mbak Mali Membuat Kalenan Ini Seperti Kalenan Irigasi Mengeluarkan Air Supaya Nampak Yang Dicanggul Untuk Mengesat Airnya Yang Disana Mengeringkan Biar Tidak Sepaneng Apa Sepaneng Terlalu Tegang Jadi Kita Bekerja Juga Sambil Tersendah Gurau Ini Akar Semua Ini Akar Akar Saya Injain Ini Pakai Ilmu Oke 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 Ini Ini Benar Ini Pokoknya Tenaga Dalamnya Dikeluarkan Semua Kalau Gak Gini Kan Gak Langsung Cepat Bersih Begini Inilah Ini Butuh Perjuangan Panjang Mantap Waktu Tenaga Maupun Pikiran Memang Sangat Sangat Sangar Sangar Bos Jadi Bahasa Melinial Gak Gak Usah Ragu Apa Yang Kita Taulah Apa Yang Kita Kerjakan Kedepannya Pasti Menuhai Hasil Yang Baik Amin Mbak 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 Melip Jaduk 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 Sangar Itu Kata-kata Dari Saya Jadi Biar Saya Tidak Dibilang Ngekor Hahaha H Luar Biasa Oke Terserah Jeningan Dalam Sampai Sini Ya Oh Ini Nanti Bisa Kalau Busuk Busuk Terus Nanti Bisa Apa Ya Bisa Jadi Kompos Sampai 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 Ini Akar Akar Kelapa Tinggi Langit Mantap Luar Biasa Ini Perjuangan Masih Panjang Sampai Kesana Itu Ini Pokoknya Tunggulnya Pak Kisan Kayak Kepalanya Kambing Semacam Banteng Kalau Di Jawa Ada Banteng Oh Dikesan Nain Supaya Apa Sampai Lurus Bagus Ini Kambing Nanya Biar Dilihat Enak Oh Gitu Salah Salah Bikin Tanah Itu Semesta Sekalian Bikin Nanya Apa Itu Terus Itu Penampilannya Kurang Bagus Kita Ngurang Semahat Kalau Kita Mengurus Tanaman Besok Kedepannya Bagus Penampilannya Bagus Insya Allah Itu Semangat Selamat Selamat Oke Cuman Enggak boleh Tergesa Saksa Tapi Tolan Tapi Takti Oke Enggak boleh Kesusu Terburu Gitu 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 Baya G Senyantai Mawon Gak boleh Terburu Buru Jadi Suatu Hal Itu Jangan Jangan Nesuan Sapa Sepat Ya Jangan Nesuan Itu Itu Siapa Saksir Luar Biasa Ini Perjuangannya Beliau Jadi Beliau Hujan Hujan Ini Karena Musim Musim Seperti Ini Enak Hujan Hujan Tidak Panas Cocok Gak Gak Ngesan Bikin Bikin Dromo Sambah Ya Jadi Nafasnya Senen Kemis Oke Ternyata Dikasih Rezeki Ya Sambah Ya Gara-gara Ditanya Aku Ada Hujan Dikin Alasan Wah Begunya Begunya Enggak Agur Sambah Itu Akar Kelapa Kedum Bah Enggak Bisa Diambil Kedum Itu Yang Bulat Itu Kayu Kayu Yang Ditimbul Enggak Bisa Diambil Dalam Oh Diluarnya Mbak Ya Oh Aman Aman Mbak Mali Sudah Enggak Tanggung Ini Kalau Bikin Gulutan Sekaligus Tanggul Nanti Bisa Untuk Tanam Untuk Lewat Mantap Kan Jadi Luar Biasa Oke Jadi Terima kasih Mbak Mali Pak Selamet Semoga Sehat Selalu Pak Selamet Jadi Terima Kasih Sudah selalu Menyimak Konten Saya Dan Selalu Mengikuti Perjalanan Saya Dan Jangan Pernah Bosan Melihat Konten Kreator Daerah Transmigrasi Sekian Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sebarkan Video ini Bila Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Sekian Saya Kiri Mbak Sumberan Mengabarkan